Anggota DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan terlihat ikut melakukan aksi demonstrasi bersama gerakan rakyat Surabaya menggugat di depan kantor KPU Surabaya. Bahkan anggota DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan ini ikut berorasi dengan beberapa aksi masalah lainnya. Anggota DPRD Surabaya yang terlihat ikut melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPU Surabaya ini diantaranya Baktyono, Sukadar, Anugrah, Udi Laksono, dan Saifuddin Juhri, Ketua Komisi C, DPRD Kota Surabaya, sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pasangan Risma dan Wisnu. Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan ini menolak jika ikut serta memobilisasi masa aksi yang diwakili dari 31 kecamatan Kota Surabaya tersebut untuk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPU Surabaya. Kami juga mewakili rakyat, kalau kami di DPR Kota Surabaya, kami mewakili masyarakat termasuk di sini. Jadi kami tidak main-main kami mengawal masyarakat agar masyarakat tadi tertib, agar masyarakat tadi ini bisa tahu bahwa wakil-wakilnya pun turut ingin menyukseskan pemilu kada di Kota Surabaya yang telah memberikan, menyetujui anggaran yang sebesar itu. Baktyono, anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan ini mengaku dirinya bersama kawan-kawan dari fraksi PDI Perjuangan ini ikut melakukan aksi demonstrasi di kantor KPU Surabaya dan berdali sebagai wakil rakyat harus menamui rakyat Surabaya untuk menyuarakan aspirasi. Bahwa KPU punya fungsi tugas, punya tanggung jawab, memilu kada yang tahapannya dimaksud dalam pasal-pasal 201 di Surabaya harus tetap berlangsung apapun bentuknya karena KPU sudah melakukan penggunaan anggaran. Selain itu, Sayyuddin Juri, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Risma dan Wisnu mengaku dirinya sebagai wakil rakyat ikut mengawal pelaksanaan pilkada di Surabaya. Dirinya sepakat dengan tuntutan masa aksi di mana pilkada Surabaya harus diselenggarakan tahun 2015. Pada teman-teman semua Itu sahaja dan membuatnya yang terlihat seperti yang terlihat tahu bahwa dan membuktikan bahwa Daluan Terima kasih.